Halo Cicero Made Kitchen, mau bikin empanada Kita bikin kulitnya dulu untuk membuat empanada Saya pakai 300 gram tepung terigu serba guna Tambahkan garam, setengah sendok teh Aduk-aduk dulu Empanada ini jajanan khas Spanyol Portugis Eropa sana ya Oke, kita tambahkan 60 gram salted butter yang dingin Mentega, mentega yang sangat dingin Saya potong-potong dulu menteganya Ini bukan keju, bukan margarin ya Tapi butter Kalau sudah dipotong-potong, baru kita masukkan kecampuran tepung Lalu saya tambahkan 1 butir telur Telurnya juga boleh dingin, menteganya dingin Tangan saya bersih, mau saya uleni pakai tangan Tapi jangan kelamaan menguleninya ya Hanya sampai berbutir-butir aja Nah, kira-kira seperti ini Berbutir-butir seperti pasir Tambahkan air es Ini air yang saya beri es Benar-benar air dingin 10 sendok makan Tapi saya masukinnya bertahap dulu 5 sendok dulu Lalu diaduk-aduk Baru kalau terasa masih kurang airnya Kita tambahin lagi Aduk lagi Ini sudah 10 sendok makan yang sudah saya masukkan Dan sudah cukup Hanya sampai adonannya ini bisa digumpalkan Jangan kelamaan menguleninya Pokoknya cukup segini aja Sampai bisa digumpalkan Dan saya mau masukkan adonan ini ke plastik wrap Dibungkus plastik wrap seperti ini Plastik biasa juga boleh yang penting bersih Lalu kita simpan di kulkas selama 30 menit Isian empanada Saya ada 250 gram daging sapi yang sudah digiling Empanada itu boleh isi daging sapi Boleh juga daging ayam Satu buah wortel ukuran besar Sudah saya kupas dan saya potong-potong dulu Boleh juga ditambah kentang kalau kalian mau Dan ini ada 4 buah cabai halapeno Karena saya lagi punya cabai halapeno Kalau kalian tidak ada bisa pakai cabai hijau biasa Bisa juga pakai paprika hijau Atau paprika kuning, paprika merah Tapi saya pakai halapeno Saya potong-potong halapeno Satu buah tomat Tomat merah ukuran yang cukup besar Potong-potong juga Dan saya ada daun bawang Daun bawangnya kita potong-potong Untuk halapeno itu kalau kalian tidak tahan pedas Bisa dibuang bijinya Karena saya suka pedas Jadi tidak saya buang bijinya Satu buah bawang bombay Bawang bombaynya saya potong-potong juga Dua siung bawang putih Bawang putihnya kita cincang halus Panaskan minyak goreng Saya pakai minyak zaitun Secukupnya saja Lalu kita tumis dulu Bawang bombay yang sudah kita potong-potong Ditumis sampai harum Sampai bening ya Bawang bombaynya itu Baru masukkan bawang putihnya Bagi kalian yang baru bergabung Dengan cc romat kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan pemasa hari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Masukkan daging sapi Diaduk dulu Sampai daging sapinya berubah warna Masukkan wortel Empanada itu Mirip dengan pastel Kalau orang Indonesia Cuma dia di ovennya Dan bahannya itu Memang agak beda Bahan kulitnya Tambahkan halate Ini cukup pedas cabai ini Kalau kalian tidak tahan Pakai sedikit saja Atau dibuang bijinya Masukkan tomat Aduk-aduk lagi Kita masak sampai matang Beri sedikit air Supaya tidak terlalu kering Dan wortelnya itu Biar matang Dikasih air Aduk-aduk Kalau sudah masuk airnya Baru kita masukkan Garam 1 sendok teh Atau sesuai selera kalian 1 sendok teh gula pasir Lada hitam 1 sendok teh Lada hitam bubuk Kaldu jamurnya Setengah sendok teh Boleh juga pakai Kaldu sapi Kaldu ayam bubuk Pokoknya biar gurih saja Pakai kaldu bubuk Aduk-aduk Tambahkan saus tomat Harusnya pakai Tomato paste Kita ganti saus tomat saja Yang lebih murah 1 sendok makan Saus tomat Aduk lagi Ini isian empanadanya Sudah hampir mateng Empanada itu pastel Pastelnya orang Spanyol Orang Portugal Kita masukkan daun bawang Aduk-aduk lagi Kalau daun bawangnya sudah masuk Sebentar saja masaknya Lalu matikan apinya Sisihkan Ini adonan kulit Yang sudah saya simpan Di kulkas Selama 30 menit Minimal 30 menit Lebih juga boleh Tapi kalau kelamaan Nanti keras Saya kasih Tepung Supaya tidak lengket Ditaburi tepung Dibagi dua dulu Nah ini Disisihkan dulu ya Yang mau dipipihkan Pipihkan adonan Dengan menggunakan Rolling pin Seperti itu Jangan terlalu tipis Tapi juga Jangan terlalu tebal Kira-kira Tingkat ketipisannya Segini Sudah cukup Nah segini ya Saya pakai mangkuk Untuk mengukurnya Kalian boleh Menggunakan mangkuk Boleh gelas Boleh tutup Minya toples Pakai apa saja Yang penting bulat Kalau tidak punya cookie cutter Pakai seperti ini Yang saya contohkan Lalu dipotong Dengan pisau Jadi empanada itu kan Ukurannya memang Tidak sekecil Pastel Dia agak besar Saya potong Lagi Nah kira-kira Seperti ini Kulit empanadanya Kita lanjutkan Sampai adonannya Habis Ditumpuk juga Enggak lengket Kulit empanadanya Sudah jadi semua Dan ini Isian daging sapinya Yang pakai Cabai jalapeño Lada hitam Saus tomat Bawang bombay Pastinya enak ya Oke Saya tambahkan Di tengah-tengah Seperti ini Untuk isiannya Satu setengah sendok makan Lalu kita Ketemukan ujungnya Dan ditekan-tekan Sampai benar-benar tipis Kalau kalian mau Boleh pakai garpu Aja ya Dioles telur Terus Ditekan-tekan Pakai garpu Tapi saya mau Membentuknya Seperti pastel Dipilin-pilin Pinggirnya Kayak gini Nekannya harus Benar-benar kuat Supaya Enggak lepas Oke Ini dia Empanadanya Jadinya Kayak gini ya Cantik banget Kita lakukan Sampai semuanya Habis Taruh di loyang Yang sudah Diolesi Minyak goreng Saya mau Olesi Dengan Kuning telur Kuning telurnya Aja Kita olesi Permukaan Empanadanya Dengan kuning telur Hasilnya Jadi 12 buah Empanada 12 buah Cukup banyak Sudah Saya oles Telur Semua Jadi Warnanya Lebih cantik Ini sudah Siap Untuk Dipanggang Kita Panggang Empanada Selama 30 menit Tisu 180 derajat Celcius Ini Saya pakai Oven Tangkring Pokoknya Sampai Mateng Aja Setelah 30 menit Kita keluarkan Dari Oven Empanadanya Sudah Mateng Dan Sudah Dimakan 2 Tadi Karena Memang Tahan Kelihatannya Enak Jadi Sudah Dimakan 2 Ini Bocor Tapi Tidak Masalah Tuh Tuh Ini Pas Tingkat Kematangan Empanadanya Saya Mau Pindahkan Ke Piring Saji Sisa 10 Tadi Kan Ada 12 Empanadanya Sudah Siap Untuk Kita Sajikan Ini Pastinya Enak Banget Saya Mau Potong Dulu Kita Lihat Dalam Seperti Apa Kulitnya Ini Rasanya Hampir Mirip Dengan Kulit Pastri Mirip Dengan Kukis Dan Sangat Bateri Kulitnya Sudah Enak Asin Gurih Isiannya Apalagi Pedas Pedas Rasa Halapeno Daging Wortel Enak Banget Thanks For Watching Please Like Comment Share And Subscribe Bye